Pemirsa pemerintah mencatat realisasi APBN hingga akhir semester 1 tetap kondusif meski dibayangi tekanan pada penerimaan negara. Dalam rapat kerja dengan Bangkar DPR RI, Menteri Keuangan mencatat defisit APBN 2024 hingga akhir semester 1 mencapai 0,34% PDB. Pemerintah memastikan realisasi APBN hingga akhir semester 1 2024 tetap berjalan sesuai dengan arah target yang ditetapkan. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi APBN semester pertama 2024 mengalami defisit sebesar 0,34% terhadap PDB atau sekitar Rp77 triliun. Dengan asumsi defisit pemerintah ditetapkan sebesar 2,29% dalam APBN 2024, maka pemerintah yakin APBN hingga semester 1 tahun ini tetap sejalan dengan arah kebijakan yang diharapkan. Defisit sendiri terjadi akibat adanya kenaikan belanja baik pada pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebesar 11,5%. Sedangkan jika dilihat dari sisi pendapatan, tercatat realisasinya mencapai Rp1.320,7 triliun atau 47,1% dari target tahun ini. Rp77,3 triliun. Namun apabila kita lihat dari postur APBN keseluruhan 2024, di mana desain dari APBN 2024 adalah defisit mencapai Rp522,8 triliun, maka realisasi defisit Rp77,3 triliun masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita. Namun Sri Mulyani mengungkapkan kewaspadaannya sebab pendapatan negara semester 1 ini terjadi penurunan 6,2% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi akibat penerimaan pajak yang tertekan karena baru mencapai 44,9% atau mencapai Rp893,8 triliun dari target Rp1.989,9 triliun. Penerimaan pajak terjadi penurunan 7,9% dibandingkan realisasi tahun lalu. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.